Rath aja ya? Ya, boleh, boleh, terserah Aku takkan pernah berhenti Selalu mencintaimu Takkan pernah umsai Berikan aku Kisah yang tidak mungkin Bisa hilang oleh takdir kita nanti Wah How are you tomorrow, everybody? Yes, tomorrow Maybe I not see you tomorrow, oke? Jadi aku paket buat semuanya para gladiator Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu Ini kembali lagi bersama Sang gladiator, pastinya Dalam program Motivator Cinta with Kojik Plankton Kali ini spesial banget Wanita cantik ini Yang mungkin juga akan menjadi Di salah satu masa depan saya Saya nggak tahu ya Mungkin bisa saja Langsung saja ini Della Devina Della, apa kabar deh? Baik Aku tuh seneng banget ya sama rambut kamu Kenapa? Ya kayak bagus gitu Terurai gitu Kalau Kayak rambut zebra gitu Maksudnya kayak Apa ya? Enak gitu Lo dilusnya gitu Lo panjang gitu Lus aja Lus aja apa? Kalau ngelus rambut Biasanya suka ketagihan Yang minta yang lain Ngelus yang lain Biasanya Allah Akbar Ramadhan Della, apa kabar? Baik Alhamdulillah baik Waduh Seneng banget nih Kamu ada di Motivator Cinta Pasti kan kamu juga punya Permasalahan cinta Tentang kehidupan Dan lain-lain Gitu kan Nah samping itu Kamu lagi sibuk Masih tetap nggak sih Cover-cover lagu Atau apa gitu Aku cover itu Berhenti di tahun 2022 Awal Jadi 2021 Desember Aku udah cut Nggak mau cover lagi Jadi lebih ke Liris single sendiri Udah berapa sekarang single Kamu rilis Jadi sebenarnya Sebelum itu Sebelum sama Wahana Labelku yang sekarang Aku tuh jalan sendiri Jadi aku udah main Youtube Menjadi penyanyi cover itu Selama 5 tahun Dari 2017 Akhir Yang paling Banyak banget perhatian orang Itu di lagu apa Kira-kira Yang cover kamu Dilamarmu Melamarmu Sorry Jadi lagunya itu Judulnya Melamarmu Jadi Karena aku Lagunya mas Topan kan Badai Oh iya sorry-sorry Ya kan sama-sama angin Iya maksudnya Badai Sorry-sorry Ya iya kan sama-sama gitu Mas Badai Brother aku Kita berjuang Di Dapil yang sama Sama-sama tidak terpilih Semangat mas Badai Wah itu Ini idola aku juga tuh Karena sentuhan Membuat lagunya juga keren Lagu Melamarmu itu Lagu Melamarmu itu Termasuk salah satu Banyak yang ditonton Nama orang-orang Iya kayaknya sekarang Itu sekitar 34 juta Mas Apa 40 ya Serius Aku lupa Sekarang berapa Kukil tapi channel kamu itu Masih ada gak sih Masih Masih ada sama kamu Masih Tapi itu jadi channelnya Sorry Wahana atau punya kamu Terus kalo kamu lagi rilis single Di channel kamu Ada yang di channel Wahana Ada yang di channel aku 34 juta Melamarmu Karena liriknya aku ganti Kak Jadi seolah-olah cewek Yang melamar cowok gitu Kayak bagaimana sih Jadilah pasangan hidupku Jadilah ayah dari anak-anakku Gitu Jadi lirik ya Membuka mata Dan tertidur di sampingku Aku tak main-main Seperti wanita yang lain Satu yang ku mau Aku ingin dilamarmu Aku lupa lagi Di ujung Cerita ini Tapi itu gak dilubah Kalau lirik song ya Enggak Pokoknya yang ada Karena yang rapnya aja Karena itu kan sebenernya lagu cowok kan Buat ceweknya kan Karena aku agak berani Jadi Aku yang lamar gitu Tapi itu ada Ini aja sih Real clipnya Atau video lirik aja Enggak itu video aku nyanyi aja Di depan mic Itu sampe ini ya Maksudnya lagu itu Karena kamu nyanyiinnya beda Bagaimana sih Enggak tau enggak Biasa aja ya Seperti biasanya aku cover Gitar Aku nyanyi live Kamu gak tau juga Kalau ngawah itu sampe Enggak tau Bener-bener gak ketebak aja Terus Apa lagi selain lagu itu Mas kita seindah yang Itu judul apa ya Pak seindah yang kau Aku lupa Baru aja Lagu siapa itu ya Lagunya Nah Oh iya bener Masih Mas Adi Masih indah cinta yang semestinya Oh itu ini Itu naik juga Tapi gak sampe 30 juta Sama kayak yang Yang lamar mau itu ya Itu paling best sih Nah Kalau abis setelah kamu cover Cover kemudian Kamu akhirnya bikin single Single lagu apa kamu inget Pertama banget Jadi sambil jalan cover Pertama banget tuh Single yang aku bikin sendiri Judulnya takkan usai Ya menurut aku Aku bikinin sendiri karyanya Itu lumayan naik sih kak Alhamdulillahnya 11 juta viewers pada Single kamu Ingat gak sih kamu Nyanyi aja coba Dari song sampe rap Satu Terakhir coba Rat aja ya Ya Boleh Boleh Terserah Aku takkan pernah berhenti Selalu mencintai Takkan pernah Usai Berikan aku Kisah yang tidak mungkin Bisa hilang Oleh takdir kita Nanti Wah Gokil itu judulnya apa tadi Takkan Usai Takkan Usai itu menceritakan memang Suatu hal yang Ya walaupun tidak ada yang abadi di dunia ya Tapi pengen gak selalu berpisah gitu Jadi Kita udah tau Takdir kita gimana Gak akan bisa bareng Tapi selama kita sama-sama Tolong dong kasih aku kenangan yang indah banget Gak bisa dilupain Jadi bener-bener Kalau kamu tuh lagu-lagu yang kamu rilis tuh Ini gak sih punya rasa Apa ya Kayak Real life kamu gak sih Iya jadi Baru-baru ini aja Yang bersama Wahana Aku bisa bikin lagu Tentang cerita orang Dulunya sebelum bersama Wahana Aku tuh selalu bikin lagu Tentang cerita beneran yang aku alami Ya dari mantan-mantan aku lah Jadi Takkan Usai itu termasuk Karena ada real life-nya Akhirnya juga jadi Ya Bernyawa ya lagunya ya Gitu kan Gak gampang juga ya Dapat feel untuk menyanyikan sebuah lagu Kan gitu Kayak aku juga nyiptain banyak lagu tuh Aku buat anak-anak aku gitu Kayak salah satu lagunya tuh Karena aku ini Hari minggu yang ceria Telah lahir putriku tercinta Lembut tangisan Lengkapi bahagia Oh aku cinta kepadanya Cintakan ayah Bisa belilah Semua Cinta kepadanya Itu lagu cinta Aku anak-anak yang pertama Kalau anak-anak yang paling bontot Aku nyiptain juga Samsung-Samsung Daddy Samsung-Samsung Daddy Samsung-Samsung Daddy Aku nyiptain juga lagu itu Gitu Ya perwakilan rasa kan gitu Nah Kalau kamu sendiri sebenernya Ini gak sih? Penting banget gak sih? Kalau dalam momen ya Kamu menyanyikan sesuatu tuh harus Feelnya tuh harus terjaga banget gak sih? Mood kamu Aku tuh kalau nyanyi Aku lebih mengutamakan Interpretasi Jadi Harus masuk ke dalam cerita lagunya Aku lebih mengutamakan itu Daripada teknik vokal Sebenernya Feel ya berarti Walaupun tahu Teknik vokal harusnya seperti apa Tapi feelnya dibangun dulu Lebih ke rasa berarti ya Rasa yang terbangun Tapi kalau misalkan kayak penyanyi-penyanyi Indonesia disitu Kamu lebih seneng sih Kayak ah gue Kayak flashlist ini gue nih Gue senengnya apa gitu Aku tuh Ngefans banget sama Teo Cha Oh Ngefans banget Aku sampe ngulik kak Senapas-nafasnya dia Tarikannya dia tuh Aku sampe ngulik Ngedengerin Serius? Lagu dia yang apa yang kamu kayak dalam? Terlalu cinta Oh Itu ini juga ya Maksudnya viral juga lagu itu kan Bagaimana sih? Coba Dulu pernah di ini kok Dimension? Sama Teo Cha Apa katanya? Ya ngebahas ya Ngebahas Nggak cuma aku doang coverannya Ada banyak Tapi Dimension Oh Enak banget ya Suaranya dia lagi Nah terus Coba deh Masih ingin nggak kamu rapnya? Tuhan maafkan diri ini Yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya Namun apalah daya ini Bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta Dia Dela tuh suaranya sumpah nih Kamu ya Apa ya Ibarat aku nanti Pengen berumah tangga ya Aku jujur sih Pengen punya istri gitu ya Kedepannya ya Yang memang Bisa nyanyi Dinyanyiin mulut sebelum tidur Iya Aku seneng banget gitu Kayak Apa ya Itu sebuah keterwakilan Rasa Gitu loh Karena Kamu tanpa disadari ya Kalau kita udah berpasangan Dinyanyiin itu Itu hal yang paling romantik Setuju nggak sih? Iya Kalau kamu jadi cewek Tiba-tiba ada seorang cowok bikinin lagu kamu Terus indah gitu loh Itu Kebahagiaan yang nggak bisa dibeli dengan uang Atau nggak sih Kalau menurut Iya bener Sebagai wanita Bener Bener ya sih itu Nyampe nggak sih ke rasa gitu loh Nah hal-hal kayak gitu tuh Kamu tuh Ini juga hal yang concern juga Hal yang penting juga Buat kamu menjalin hubungan Sama siapapun gitu Bahwa dia Sejauh mana sih dia bisa menghormati Sejauh mana dia bisa men-treatnya Itu penting juga Penting banget Apalagi komunikasi Sebenernya aku tuh nggak bisa Kak Di So sweetin Kalau kata aku tuh Katanya jorok ya Kalau digombalin tuh Jorok gitu Bahasa aku tuh kata jorok gitu Cuman Sering dapat pacarnya tuh yang bukan gombal gitu Tapi romantisnya ada lagi Ada yang lain Ya kayak dia perhatian aja Sekecil kayak Kamu udah makan belum sih? Belum Gimana caranya dia effort nyariin makan Padahal gue lagi sibuk apa Dan jalan Kamu kalau ketemu cowok misalkan Misalkan ya Del Yang kamu udah makan belum Kamu bilang Udah Muntahin nggak? Karena aku belum ingetin kamu makan Kayak gitu tuh Kalau menurut kamu Kamu gini nggak sih? Terlalu lempahin nggak sih? Kalau cowok kayaknya Nggak, nggak Aku paling ketawa doang sih Tapi lucu nggak sih? Lucu, lucu Terus kalau misalkan ada cowok Misalkan Sayang kamu lagi dimana? Aku lagi di Gojek nih gitu Itu yang bawa motor siapa? Ada mas-mas Gojek Lompat nggak? Gitu Karena kamu udah mengkhianati cinta kita Dengan membeli satu motor Dengan pria lain gitu Hal kayak gitu tuh Menurut kamu berlebihan nggak? Nggak Nggak juga? Nggak Aku akan sayang banget sama orang itu Kak Masa? Kalau sehumoris itu Maksudnya gombalnya gombal lucu gitu loh Ada kesempatan juga nih buat Cuma kan Kamu sendiri kan belum pernah married kan? Belum Jadi kan otomatis Di dalam perjalanan kamu sekarang Kamu tuh sekarang concernnya Pasti orang tua tuh Ya menantikan kesuksesan anaknya lah Dalam berkarir Nah tapi di satu sisi Kalau kamu suatu saat nanti Akan punya suami Kan motivator cinta itu Memotivasi orang untuk memiliki rasa dan cinta Ada dua pria yang Melamarmu Yang ingin mau menjadi suami kamu Yang pertama adalah Dia ini pinter nyanyi Meratukan kamu Ya Sejuta Karya yang dia bisa persembahkan dengan talenta seninya Untuk kamu Tapi tidak memiliki kemakmuran hidup yang baik Atau kecukupan yang baik dalam materi Atau cowok dua Dia cuek sama kamu Biasa aja Sayang sih Dia memiliki banyak harta yang bisa memanjakan kamu dengan hartanya Tapi dia Dingin aja Tidak memiliki sesuatu hal Menterit kamu lebih dan cuek biasa aja Jujur ya Dari hati kecil kamu ya Ini Akan menyangkut tentang analisa Watak Dan karakter diri Nah sebagai motivator Aku pengen tahu Bridging orang Sebelum tahu karakter itu Dari dua pria ini Kamu memilih pria jenis satu atau dua Yang pertama Serius Kamu rela kehilangan Kebahagiaan kamu lebih dan materi Kalau masalah uang itu bisa dicari Ya walaupun itu bullshit ya Tapi aku percaya itu Bersama-sama dalam proses Bener Yang penting Yang penting Kalau buat aku Pasangan aku itu Pekerja keras Saling support Dan perhatian Komunikasinya harus terbaik Gitu sih Ini bener-bener penting Komunikasi ya Makanya ini juga buat para gladiator Ada salah satu penemu gunting sunat Dari Jamaica Haji Marley Dia pernah bilang bahwa Saat cinta Diukur dengan ketulusan Maka nyawa pun akan aku korbankan Tapi saat cinta Kau jadikan sebuah permainan atau game Maka aku yang akan ngajarin kamu cara mainnya Asik Tapi bagus ya kata-kata ini Iya bener Jadi kalau kayak cowok pun Gue akan mau serius sama lu Ya gue juga kan banyak juga cewek yang pek ya Maksudnya Iya gue sayang Iya cinta Tapi dia punya misi dibalik cintanya itu Banyak juga loh Gak bisa disamain juga Harus ceweknya aja yang tersakiti Ada juga loh Persi sakit hati juga Persi cowok Cuma kan cowok jarang menunjukkan Gitu Nah Kalau kamu Misalkan Sejama ini punya pasangan Sampai konflik deh Berantem besar gitu Kamu karakter orang yang Tetap Apa ya Berdiskusi untuk Ayo lah kita saling gontok-gontokan Untuk kenceng-kencan suara Untuk membesar siapa yang paling benar Gitu loh Atau Kamu karakter orang yang ngalah aja Apa diantara kamu karakter Kalau ngalah sebenarnya enggak juga Aku tuh orangnya pemarah kak Sangat pemarah Cuma ketika Kamu maunya nyampein aja Tapi ketika aku lagi marah Tolong jangan diganggu dulu Biasanya aku suka pergi dulu Tapi aku gampang marah Tapi gampang juga Baiknya cepet banget Hitungan jam lah Baik-baik lagi Baru dibahas dengan Ya baik-baik ngobrolnya baik-baik Kalau saat itu juga berantem Saat itu juga harus kelar Gak bisa Yang ada Gebu-gebu kan Jadi kayak Ini lah ya Apa punya ini sendiri lah Tersendiri ya Nah itu sih kadang-kadang Apa ya Kita juga salah dalam memberikan keputusan Dan lain-lain gitu Kayak aku juga dulu Pernah ya Aku pacaran sama Sinden Purwakarta ya Dulu ya Aku lupa ya Dulu di mana tepatnya Cuma aku ingat Itu masalah Panjang Karena Dari dianya tuh Selalu akan ngomong terus Gitu loh Ya kayak Gak pernah ada habis gitu Jadi ngebahas hal yang udah selesai Dibahas nanti timbul lagi Itu kan wanita seneng banget Ngebangitin sisih itu Sorry ya Maksudnya aku kebanyakan ya Pada umumnya ya Misalkan kita udah selesai Tiba-tiba Kamu ingat gak sih dulu Gitu Kamu ingat kan suka banget ya Wanita kayak gitu ya Nah Kamu tuh tergolong orang-orang juga gak sih Yang suatu saat Apabila lagi nyantai-nyantai Terus tiba-tiba ngebangkitin Jadi konflik gitu Enggak Itu masa lalunya dia Gue juga punya masa lalu Jadi selesai Paling jadiin bercanda doang sih Kak Kalau dia lagi ngebahas tentang mantannya Paling Bercanda doang Gak yang marah langsung Sampai rumah Ribut gitu Enggak Enggak penting Enggak penting Untuk ngebahas sesuatu jadi ngebahas energi lebih Tapi kamu suka ngingetin cowok kamu juga Untuk Yaudah lah kita selesai masa lalu Jangan nanti dibahas lagi gitu Enggak sih Biasa aja Normal aja gitu Normal aja Nah kalau aku udah ngingetin Dela Sekarang saatnya aku ingetin semuanya Wanita-wanita Indonesia Dela Buat semuanya pastinya Jangan lupa guys Langsung saja Lihat di depan kita ada apa Ini ada koji plankton guys Ini bukan permen Ini koji plankton Ini bukan permen ya Tapi ini scrubnya juga Keren kan unik kan scrubnya Tuh Lucu banget kan Kayak permen Scrubnya Nah koji plankton ini Luar biasa banget Ini sekarang lagi banget Merata bisa didapatkan Di seluruh Alphamart di Indonesia Dimanapun kalian berada Sama dan dan store pastinya Kenapa? Karena sabun ini banyak juga Pembeli dan peminatnya Ini nomor satu Dijualan di tiktoknya Luar biasa Nah sabun dari koji plankton ini Keren banget Karena dia mengandung Lysorites Ada arbucin juga Ada ekstrak anggur Yang mengandung sumber vitamin E Senal dan kolagen Itu tuh yang kerennya Dan memiliki sifat Ekspoilasi Ya yang ringan Serta yang dapat Mengangkat sel kulit mati Itu deh kalau menggunakan ini Membersihkan Membantu Dan membentuk kulit yang lebih cerah Bersinar Karena sel-sel kulitnya Itu hidup lagi Dan muncul kembali Sel yang baru Mengontrol kulit kering juga Pastinya Menghaluskan Serta membuat kita Jadi tampil tampak muda Dan remaja Serta bercahaya Mantep kan Bener Del Nah ini juga harus digunakannya Dua atau tiga kali sehari Harus rajin Kamu sering mandi gak? Rajin gak? Rajin Jadi tuh diambil satu gitu Terus di Tarik tangan Iya Jadi nanti di scrub gitu Jadi nanti di ancur gitu ya kak? Scrub unicornnya Ini keren banget nih Scrub unicornnya Tuh Bucuk kan? Aku panggil Iya memang Kayak pengen ngegigit nih Ini juga nih Tuh Ada body serumnya Ini yang bright and glow-nya Tuh Itu ada juga kan? Nah Boleh dibuka aja Aku pake ya Boleh dong Kita coba-coba Nih Body serumnya Ini juga luar biasa banget guys Karena kandungannya Itu mengandung aloe vera Mengandung snell Collagen Arbutin Ada niacinimide Dan alentine pastinya Dan sakura ekstrak Manfaatnya Karena ini mengandung nisanimide Jadi dapat membantu Untuk mencerahkan kulit kita Menjaga kelembapan kulit Dan juga merawat kulit yang kering Dan membantu meratakan Warna kulit kita Wangi banget 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 Wanginya tuh kayak Apa ya Kayak bener-bener Aduh Tidak tergambarkan Namapun Dan bikin seger Nah untuk lebih maksimal Ini digunakan Rutin Ya Sehabis setelah mandi Setiap hari Nah itu sih yang keren Gitu Nah buat kalian semuanya Yang mau produk Kojik Plankton Kalian bisa didapatkan juga Untuk beli langsung Di platform-platform Digital Kayak seperti ini Ada Shopee Ada TikTok Ada lain-lain Semuanya Bisa didapatkan Atau Buat kalian yang mau berbisnis Kalian juga bisa jadi Distributornya Jadi Agentnya Ataupun jadi resellernya Langsung bergabung Bisnis bersama Kojik Plankton Hubungi nomor Di bawah ini guys Nomornya ini ya Langsung aja bergabung ya WA-in langsung Sekarang juga Dan gabung Ikut Nanti kita bisa ketemu Sama-sama Karena Kita bisa cantik Sehat dan semuanya Karena Kojik Plankton Langsung saja Bisa didapatkan Di seluruh Alpamart Terdekat Dari tempat kalian Dan juga Dandan store Kojik Plankton I love you Gitu deh Kamu tuh termasuk Kalau ada nyanyi Atau pun platform kemana-mana Suka gak sih Bawa-bawa kayak Bawa-bawa kayak body serum Yang body gitu-gitu Apa sabun-sabun Apa abis mani tuh Harus banget Pake hand body Aku tadi Tertarik banget Karena Ini tuh gampang banget Didapet Iya betul Tadi Kak Vicky bilang Ada di Alphama Setanyak Jadi kalau kamu lebaran Mau kemanapun Di Kalimantan ada Sampai Kalimantan Iya Kamu kan dari Kalimantan kan Jadi dimana sih tepatnya Kalimantan Timur Di Bontang Bontang FC Kan dulu ada Seluruh sana Bontang FC Nah jadi bisa didapetin juga Dimana-mana Keren kan Keren pak Nah yuk Terakhir Sebelum aku closing Iya kok terakhir sih Masih kangen Masih Aku juga sama loh Kayak ada rasa gitu Sama kamu gitu Mudah-mudahan rasa ini bisa membawa Kita jadi sering Tapi setelah ini kita sering rajin dong DM MWA gitu dong Kamu tuh gak Semenjak kita ketemu di acara quiz Kayaknya ilang gitu Kamu kenapa sih? Enggak kok Aku takut gak dibalas aja Sama Kak Vicky Allahu Akbar Terusnya DM Kak Vicky banyak banget Karena apalagi perempuan Kita itu Apa ya Saya itu kayak Apa ya Sosialisasi provider lah Jadi antara Semua nomor-nomor Gitu loh Jadi Sama-sama aja Aku DM dibalas ya Pastilah DM kita WAA normal aja Gitu loh Del Nah Kamu sendiri sekarang lagi Single ini nih Yang terakhir nih Ada gak rencana Mau keluarin lagi Jadi aku spill sedikit Tahun ini tuh Aku album Berapa lagu? 8 Jadi Udah bareng sama Wahana Itu 4 lagu Udah 4 lagu rilis Yang pertama Kemarin belum sembuh Terus langsung trilogi 3 lagu Nanti setelah lebaran Mungkin di bulan Mei Akan ada lagu Sakit banget Itu aku bikin sendiri Kak Judulnya? Sesakit ini Jadi emang Akunya kayak Diberi Gak punya harga diri Gitu Kayak teriris Lagunya itu Itu ada di salah satu album Kamu juga nanti Jadi berapa lagu Di dalam satu album? Termasuk 4 yang udah rilis Kemarin Wah jadi 4 ini baru? 4 kemarin itu Udah rilis Nanti 4 ini baru Tapi Persinggal Single Single Nanti akhir tahun Di Rapping jadi album Jadi disatuin Itu salah satu ekspetasi Kamu juga Dari tahun ini Untuk bikin album Berjalan di akhir tahun ini Insya Allah di akhir tahun ini Atau mungkin di awal tahun depan Awal Tapi dari semua karya-karya lagu Kamu yang kamu tulis Jujur ya Dari hati kecil kamu Yang kira-kiranya kamu tuh Nyanyinya sampe Rasanya dapet banget Apa judul yang apa? Kita kan usai sih Yang kaya mana? Yang tadi aku nyanyiin Oh itu? Karena aku Itu dari mantan aku banget Yang aku tuh udah tau Bahwa kita tuh Nggak akan bisa bareng Mantan kamunya kenapa? Agamanya sama Suami orang Nggak Kan siapa tau Kan kita nggak tau Kan nggak bisa bersama Karena agamanya sama Tadi aku mau jawab Agamanya beda Ya Nggak agamanya sama Sama keluarga Kedua belah pihak Jadi kaya kita tetep ngejalanin Selama tiga setengah tahun Tapi kita udah tau Kita nggak akan bisa bareng Jadi makanya aku tulis Aku tak akan pernah berhenti Selalu mencintaimu Tolong beri aku Kisah yang tidak mungkin bisa hilang Jadi kenangan yang Pria ini sorry Orang Kalimantan apa orang Jakarta? Orang Jogja Orang Jogja Tapi ini kan jejak digital Yang kalau kita tayangin Kapan pun orang bisa lihat ya Dengan kamu tadi Bisa melahirkan sebuah karya hebat Tapi kalau udah selesai ya selesai ya Tapi setengahnya ada nggak sih Momen yang kamu sampein Kalau nih dia nonton Misalkan Kan pasti kita tau nih Jejak digital ini Akan tau dan ada Apa yang mau kamu sampein? Nggak ada Nggak ada yang disampaikan Jadi putusnya juga nggak baik-baik Cuman memang Ya seenggaknya kan jadi quote juga Buat orang lain gitu Yang mau kasih sampekan Apa ya? Bebas ya? Ya terima kasih Sudah bersabar Menghadapi aku Selama tiga setengah tahun Terima kasih sudah Apa ya? Tahan dengan Emosiku yang Setiap hari meledak-ledak Ngembekan aku yang setiap hari Tapi orang ini Terbaik banget menurut aku Karena Dia memperlakukan aku Men-treatment Aku tuh Seperti Princess gitu loh kak Jadi Ya nggak bisa dilupain aja Waktu sama dia gitu Berapa lama kamu? Tiga setengah tahun Aduh aku hadiahin deh buat kamu Tiga setengah tahun Cinta kita bersama Kita harus pisah Untuk kita semua Sayangi kamu Hormati dirimu Weh Weh Tidak Jadi lagu ya Ada apa aja Jadi-jadi Kita janji mulu Kita kayak Seyepul Jamil Hahahaha Waduh Tapi Anyway Semuanya Yang kamu laluin Harapan kamu Kira-kira Di 2024 ini ya Apa kira-kira Harapan kamu Selain tadi kamu bilang Kamu akan merilis album Tapi harapan dari Kisah asmara kamu Apakah kamu berharap Punya pasangan Aku kalau berharap punya pasangan Pasti punya Tapi Mungkin harapan aku Jangan nikah dulu Di tahun ini Nanti dulu Karena Kalau kita menikah itu kan Gak asal menikah Terus selalu bahagia Ada mental Harus disiapin kan kak Jadi mental Sebagai istri Mental sebagai ibu Jadi aku Gak mau nanti ketika aku menikah Mental aku belum siap Jadi nanti Entah suami aku Atau anak aku Nanti terlantar Jadi 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 bener-bener Harus menyiapkan diri Harus mateng sih Ada quote apa Untuk semua wanita Yang saat ini Masih berjuang Untuk mencari jodoh yang baik Kuat apa ya Aku kan gak jago Kekah Vicky lagi Dan motivasi Motivasi cinta Jadi memotivasi orang Untuk cinta Yang mereka belum dapet jodoh Dan lain-lain Mungkin bersabar aja Kali ya Karena Terus aja Ngejagain jodoh orang Nanti juga Pasti dateng sendiri Jodohnya Aduh aku gak pinter Kak bikin kuang Gak apa Ajarin lu Ya itu tadi udah bener Sabar aja Sabar aja Gak usah Difokusin Harus menikah di umur berapa Tenang aja Kalem Jalanin hidup Yang penting bahagia Yang penting Apapun yang dimau Insya Allah ada Dan hidupnya lancar Itu bahagia sih Kalau Ini ada quote bagus ya Dari pemain suling Skorpion Pemain suling Skorpion Dari Yugoslavia Dia pernah bilang Kalau kau ingin mencari jodoh Jangan mencari berbagai macam arah Cukup kau pejamkan mata Coba kau pejamin mata Cukup kau pejampan mata Kemudian kau lihat Ke kiri Ke kiri dan ke kanan Coba sebentar Pejamin mata dulu Tadi Pejamin mata sudah lihat Kamu lihat ke kiri Kemudian lihat ke kanan Baru Nah Bisa 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 Oke Dan jangan lupa Kalau Untuk soal urusan wanita Urusan pria Urusan anak-anak Urusan ibu-ibu Urusan semuanya deh Jangan lupa Kalau untuk soal merawat diri kita Agar tetap cantik dan sehat Pakai kojik plankton Dan juga dipanggil Dapatkan di Suri Alphamat Terdekat dari kalian Dan juga Dandan Store Oke Saya Vicky Prasetyo Saya Dela Devina Sampai ketemu lagi Jangan lupa subscribe Like and comment Pastinya Dengan kalian memberikan perhatian itu Maka saya akan membuat konten Untuk menghibur kalian semuanya Vicky Prasetyo Respect I love you